Untuk meningkatkan sadar mencoblos di kalangan mahasiswa dalam Pilkada Jabar, KPU Provinsi Jawa Barat mensimulasikan pencoblosan di dalam kampus di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pilkada Jabar. Beginilah simulasi pencoblosan yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat di salah satu universitas di Cianjur. Didampingi KPU Dci Anjur, antusias mahasiswa dan mahasiswi dalam simulasi ini terjadi saat mereka mempraktekkan cara mencoblos pasangan cantuk dan jawa ke Jabar. Di acara sosialisasi dan simulasi ini, juga banyak mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi pemilih pemula di Pilkada Jabar. Mereka baru memahami pentingnya memilih. Bagi saya, selaku mahasiswa Fakultas Sukum, bahwa dari acara ini, ini adalah ponder pertama bagi kita. Manfaat kedepannya sangat baik, sangat panjang, di mana kita berdapat membuka wawasan baru mengenai demokrasi dan arti dari pemilu itu sendiri. Demokrasi yang pertama bahwa kebebasan kepada masyarakat untuk memilih itu harus perlu, dan kita tidak boleh menurunkan dosa turunan yang mengenai Gold Food dan Black Campaign. Materai yang paling penting itu apa? Materai yang paling penting itu, kita ini sebagai generasi muda, kita memiliki suara emas, merti kita menentu masa depan nanti. Itu kita jangan sampai tidak menggunakan suaranya. Intinya itu kita sebagai pemilih muda harus aktif, harus menentukan ke depannya. Menurut Komisioner KPU Jabar, Nina Yudingsi, target program ini yakni memberikan pendidikan politik terhadap para pemilih muda yang berbasis di kampus. Pemilihatan Eletainment on Campus, Rokdovo di Indonesia, ini adalah merupakan program KPU Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan 30 perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, baik PTN maupun PTS. Dan program ini merupakan kolaborasi Eletainment dengan Rokdovo di Indonesia yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Targetnya adalah kita melakukan pendidikan pemilih dan pendidikan politik terhadap pemilih muda yang basisnya ada di kampus tentang penyelenggaran Pilgub Jabar dan pokoknya adalah penggunakan hak pilih. Sosialisasi dan simulasi ini juga untuk meningkatkan partisipasi selama penyelenggaraan hingga proses pemungutan suara. Haris Tiawan, Bandung TV